sebenarnya saya mau bikin review pemasangan ban belakang eh pemasangan, pelepasan cara mencopot, cara melepas ban belakang Yamaha Handmaid tapi karena situasi dan kondisi dan keterbatasan waktu itu akhirnya saya gak jadi bikin video itu, tapi malah ya semoga video pemasangan ini bisa memberi pencerahan bagaimana cara melepas roda belakang Yamaha Handmaid ya anggap aja kalau pemasangan berarti kebalikan dari pelepasan, ini bukan unboxing scoopy loh ya, tuh si tak mundurin aja dulu yang perlu disiapkan dalam pelepasan Yamaha Handmaid pelepasan ban belakang Yamaha Handmaid adalah kunci-kunci kunci 12 10 14 dan 24 ada kunci T, kunci pas kenapa banyak banget karena suspensi ku seperti ini suspensi tabung jadi gak bisa ditarik ke belakang saat pelepasan ban nanti jadi harus mengeluarkan bodi-bodi, lampu belakang dan naik-naik banyak oke, ini kenapa udah lepas, mau udah lepas aku pasang ban baru itu ban barunya seperti ini baru wadih, Maxis wadih dulu sih Pirelli sekarang Maxis yang lebih terjangkau karena belum punya duit oke, kita pasang oke, kalau masang lebih baik kalau punya talu karet ataupun kayu kepasang terus bos 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 pusing jangan lupa kasih gris dikit jangan banyak-banyak ya ini gris terus kita pasang swing armnya lebih baiklah ini harus dibersihkan dulu karena saya tuh malas enggak suka bersihkan lupa tadi pas bongkar kok enggak dibersihkan sekalian kita pasang swing arm bagian kanan terus kita kencangkan swing armnya bautnya dua belas eh empat belas tutorialnya keren kencangan pakai kunci torsi kalau punya kalau saya nggak punya kunci torsi itu kunci mahal gila masalahnya kunci 14-an saya mana oke 14 ya depan belakang eh atas bawah masalahnya kalau saya maju-maju nanti badan saya yang kecil ini nutupin motor berhasil aku baru sebagaimana tuh tepinkan mukaku soalnya nggak punya kameramen kameraku juga satu ini kita kasih mik aku nyoba mik baru eh jenisnya Rode video mikro disitu tak kasih dead cat biar kita gede untuk mana ini nggak ada suspensinya ya belum tak pasang pasang suspensinya bisa dada seperti ini suspensi bu ini bukan indos ya ini beli pokok-kok dianggap indos kan asli kurang turun karena dah pasangnya enggak papa don't panic kan asli kurang turun kan asli kurangi priamil aré i ah kita berdolong-laha sedikit Oke, pasang atas dulu Untuk lempit ya Sip Atas sudah terpasang Tinggal yang bawah Oke, jangan lupa kencangkan Lanjut Kebetulan kalau bikin video NMAX kayak gini laris Kenapa? Karena nggak cuma orang Indonesia yang punya Yamaha NMAX Cuduan itu juga buku aja yang punya Walhasil video-video tutorial ini cari Masalahnya kok susah Eh, fokus Oke, ternyata pemasangan suspensinya gampang Ini tarik aja ke atas sedikit pakai dua orang lebih baik Tarik ke atas, masukkan skrup Beres Kencangkan dengan kunci 12 Wah, kunci punnya hancur Sip 12 masuk Kencangkan sesuai torsi Kalau punya kunci torsi Kalau nggak punya kunci torsi Wah, susah memang Mahal Oke Bawah depan Terus bawah Rencangkan Kalau punya kunci torsi Bisa dipakai Oke Kunci torsi Sudah Eh, kunci torsi Kita pancangan Oke Sudah Kencang Kita mulai Part terberat Dari Yamaha N-Mac Terberatnya Maksudnya Pas buka tuh Susah Ya, itu adalah Murpengencang Murpengikat 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 Roda belakang Terus Pusin Masukkan Ini dia Ukuran 24mm Nggak tahu ini M berapa Yang jelas Kunci 24 24mm 2,4 cm Gede Aku pakai Sok gede Terus kita Masukkan pakai Tangan dulu Oh iya Pastikan Pastikan Tidak ada Kotoran Tidak ada Minyak Tidak ada Lem Oli Di bagian Baut-baut Seperti ini Memang Dikiranya Kalau dikasih Oli Itu bukan Ijin Tapi Itu akan Malah Merusak Grat Atau Malah Membuat Kotoran-kotoran Menunggu Begitu Ilmunya Semoga Ilmunya Bermanfaat Nanti Video Berapa Menit Ini Halo Halo Berapa Menit Oke Terus kita Kunci Ini Baru Pakai Kunci 24mm Kunci Soft Kita Puter Dia Berhenti Nah Sudah Berhenti Gini Kita Rem Belakang Pasalnya Gue punya Temen Buat Nari Ini Ternyata Rem Belum Dipasang File Pasang Di belakang Tujuannya Mengunci Baru Belakang Saat Dikencang Impul Seperti 12mm 12mm Oke Siap Kita Respet Disini Ceklah Mantap Kita Tentangkan 12mm Ini Aku Pakai Punci Mahal Lagi Sebenernya Ini Gak Boleh Buat Motor 3x4 Kedian Katanya 3x4 Sip Sip Bopak Dulu Sudah Terus Woh Gak Beledek Terus Kita Cangkat Nah Di sini Kita Rem Tengah 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 Sudah Itu Aja Bukannya 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 Susah Oke Mesutnya Keliru Harusnya Gini Nah Langkah Selanjutnya Memasang Suspensi Bagian Atas Tuncangan Bukannya Pasang Lamu Dan Lain Lain Baru Yang Terakhir Pemasangan Kena Kod Dan Pover Radiator Lain 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 Aku Pakai Yama Hand Mac 2015 Yang Pakai Mur 12 An Yang Banyak Yang Ngalami Patah Makanya Serem Serem Dalam Pengencangan Mur Berarti Jangan Sapa Soal Metamid Patah Karena Temenku Sendiri Ngalamin Beli NMAC Nonabi S Niatnya Ganti Suspensi Malah Patah Kenceng Serem Tidak Serem Serem hai 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 dulu orang enak unik-unik suspensinya belakang keras ada yang ganti per supra ganti ganti perso guna di dua lima ganti perso guna pokoknya macam-macam nyaman dulu soalnya suspensi yang termasuk belum sebanyak sekarang sekarang dari yang murah sekated ytdr yss payaba pemenang wakil merek ya sampai yang paling mahal oh ini kita pakai apa ya bukan iklan tapi bukan endorse tapi saya pas kebetulan konsumen awal bisa beli kayak gini ya mahal ini sekarang sudah beli lagi hapusnya oke terus Hai gelih padahal goreng gelih tempatnya love belum bisa ini motor kesenangan setelah perjualan lumayan lama karena tempatnya ngumpet kita pasang suspensi down oke lampu belakang kayak gini masangnya ada pemaksaan oh pantesan ada pemaksaan kalau belum gak buka tapi ada bar-bar don't try it at good bisa ngelontok yang betapa yang disini yang disini yang disana sudah sudah terpasang tinggal kita pencangkan segrup 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 aku pasang yang kurang ya cek dulu dah pasang lampu pasang lampu nah gini baru sip sip ada yang nyangkut sip pin lock pin lock push pin push pin kalau itu gak cepat 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 tampang lagi sudah 10 10 eh malam ya udah begini untuk disini pencangkan sip pin sip pin banyak sekali pinnya kalau misalnya ada yang kehilangan pin pin body seperti ini bisa beli ke toko aksesoris mobil eh toko bengkel mobil nah patak mobil banyak aja gitu gak usah saya waktir daripada ini kelamaan ini beli di hiler eh hiler tempat waktir tempat lapar mobil itu hanya sip makutir yang apal sejauh sejauh Rampung belakang sudah terpasang Saatnya kita Pasang cover-covernya Cover-cover seperti ini Sip Masalahnya tadi bautnya hilang Jadi Memang tidak ada satu biji Tidak tahu terbang memang Semudah Kepasang semuanya Yang terakhir adalah Kenal pot Pasang kenal pot Pasang kenal pot pakai dua baut Yaitu dua belasan dan empat belasan Empat belasan untuk mengikat kenal potnya Oke Mohon maaf ya Nutupin kamera Oke Lanjut Sip Aku punya masalah Baut Kenal potnya ini keratan banget Tak semprot BD40 Ini bukan iklan Bukan endorse Kebetulan aku punya ini Tak semprot BD Tidak ngefek Berhasil aku harus beli baut Aduh sebenarnya Tapi karena takutnya inden dan lain-lain Aku belum ke Yamaha Belum ke Philip Lanjut Kita Pasang senal potnya Senal potnya Trik paksa kenal pot adalah Pastikan mesin dingin Penting itu Wajib Tur penting Pastikan mesin dingin Dingin Adem ya Tercuali pemerintah tahan Panas Bisa megang kenal pot panas Dan mau menerima resiko Yaitu Selain tangan terbakar Melepuh Yaitu bautnya bisa selek Taruh panas Terus kita pasang senal pot Oh iya Aku lagi pakai kenal pot standar Karena aku punya anak kecil Takutnya berisik Padahal kenal potnya XL ku itu gak berisik Karena pakai BB killer Oke Aku pasang Matang Kita langsung masukkan di belakangnya Lubang mesin Exosport Pasang kautnya Gampang kok Yang susah sebenarnya Kalau terpaknya hijau Terpaknya lepas Itu susah Harus Ngepas-ngepasin Penyepas Nah Terus Jangan dikegalkan dulu Kaut kenal potnya Jangan dikegalkan dulu Kita Pegang Nah Pemegang kenal potnya Disini kita susuk dulu Tua Tua Beci Atas dan bawah Eh Tiga beci Supaya Lepas kemudian kita siapkan kunci empat belasan 12 untuk mengikat 14 untuk mengikat jangan kencang dulu jangan dikencangkan dulu bagian mengikat ini cukup mepet saja jangan sampai kencang karena bagian depan bagian exhaust belum di ini masih bisa lengkap ya bagian depan kita kencangkan dulu 12 lebih baik pakai kunci T kecil daripada pakai segini kisat belah lebih baik kalau pakai kunci torsi tapi setelah ini saya tidak punya kunci torsi mahal karena kunci torsi tidak cukup punya sebuah ini banyak karena torsi roda beda torsi mesin beda oke sudah terus kita kencangkan nanti aku indah baut baut kenapot baut manifold exhaust baut ini pengencang kenapot bawah dan baut bodiku hilang 2 biji ini motor banyak yang ujul ujul kan gini lagi banyak yang lepas gak tau kemana jatuh atau gimana oke bawah si mantap sukses terakhir adalah masang cover kenap kagiator ini tak lepas karena untuk melepas dua baut ini apa baut swing arm covernya covernya seperti ini bentuknya ya siapa tau yang mau hidup saya ngarep orang kita pasang ke cover radiator motor motor jatuh jatuh sip tinggal kita siapkan kunci T8 T8 ini udah udah aratan ini lanjiran tahun aku beli 2011 kalau gak 2012 kunci T1 aku T8 dulu buat kota-kota medicine nah segitu lah sip jangan kenceng-kenceng ya pas saja daripada selok alias jadi begitu aja pemasangan dan pelepasan yang mungkin pemasangan udah belakang di AMA HM untuk pemasangan eh untuk pelepasan kebalikan dari langkah saya sekarang terima kasih udah menonton video panjang ini jangan lupa like jangan lupa sakit jangan lupa baca pertama maksud video com komentar mengenai kamera baru dan klik bariku apakah sudah sudah mantep di AT atau belum karena aku masih cari-cari gear dan belum punya gear terima kasih sampai jumpa di video seterusnya jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa puja pertama mantap ngomong apa ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih